Yo, what's up brother, what's up everyone, welcome back to Gorilla Locks Channel sama gue Bob Skapulet Dan kali ini gue sendirian dari Amanda, karena Amanda lagi hujan Bye Gue duluan sendiri sekarang, hari ini Gue ngobrolin tentang sneakers lagi Kita udah lama ngobrolin sneakers, kali ini adalah buat lo, lo pencinta sneakers warna putih Yang kadang-kadang lo sering melakukan kesalahan-kesalahan fatal sama sneakers yang warna putih yang lo milikin Jadi gini, gue mau coba berbagi tips dan pengalaman gue ketika lo punya sepatu sneakers warna putih Nah, gue mau coba kasih tips perawatannya sama gimana sih hal-hal yang sering lo lakuin Itu adalah hal yang sering lo buat kesalahan yang mempercepat rusaknya sneaker lo Terutama warna putih Oke, langsung aja Lo pasti pernah jemur lo, eh Bapuh, bapuh, bapuh Lo pasti pernah jemur sepatu lo panas-panasan kan Setelah lo cuci Itu salah Jangan dilakuin Kedua, lo rendem ketika lo nyuci Berbagi bagi gimana caranya Lo lebih safe ketika lo punya suatu warna putih ketika lo mau ngerawat suatu warna putih lo Oke Dari tiga kesalahan tadi yang sering lo lakuin, lo jemur tempat panas, lo cuci di rendem, sampai lo nyikat dengan kasar Nah, sekarang gini, kenalin dulu bahannya Pertama ada bahan yang namanya sweat Sweat itu kayak bulu-bulu, bulu-bulu gitu ya Dibilangnya Ada juga bahan mesh Mesh itu kayak lebih halus lagi Tapi kayak agak-agak lentur Yang ketiga itu bahannya itu rubber karet Tapi biasanya ini cuma ornamen-ornamen doang Cuma tempel-tempel, biasanya ada rubber Keempat itu bahannya kulit Kulit ada dua, ada sintetis sama kulit asli Kayak kulit badak Eh, kulit badak Kulit babi Kulit kambing Kulit sapi Kudang atau kulit kudang Yang satu lagi itu Kanvas Kanvas ini juga paling sering dipakai sama orang Nah, rata-rata itu punya tipe-tipe cara ngerawat yang berbeda Tapi umumnya Sepatu-sepatu itu jangan kena air terlalu banyak Artinya, dikit aja gak apa-apa Kena air Contoh, kayak gini nih Sepatu yang banyak sweat Semakin sering kena air, dia akan bolek Dia akan keras Permukaan akan bagus Terus Dan juga sepatu kulit Kulit akan rosak kayak gitu Kalau lo kena Apalagi lo jumur panas-panasan Jadi dari lo udah tau lima sepatu tadi Nah, sekarang itu kita harus tau lagi Deskripsi sepatunya Karena gini Bagian bawah Bagian bawah sepatu Gue bilang bagian bawah aja lah Biar bilang talah Gak usah bilang bagian sholat bawah Bagian bawah sepatu itu Biasanya bagian yang paling keras Itu warna putih Itu ada macam Ada yang karet Ada yang sekarang kayak NMD tuh dia pake kayak busa Yang dibilangnya bus Ada juga yang Pake plastik Bawahnya Campuran plastik Nah, ini biasanya Ada yang di lem panas Atau di oven Kayak sepatu-sepatu fans Atau ada yang dijahit langsung Kayak Sepatu-sepatu Air Jordan Yang versi 1 Atau Sepatu-sepatu Kayak naik Air Force Itu kan dijahit Nah, semuanya sama Ketika kena air Dia gak akan kuat Nah, problemnya adalah Gimana sih cara nyucinya Biar bener Nah, gini Gue juga gak 100% bener Tapi gue udah coba Ini adalah tips paling murah Ketika lo nyuci sepatu Dengan warna putih Jadi gini Kalau lo punya sepatu warna putih Lo lupain yang tadi Yang kesalahan-kesalahan lo Yuk kita bentarin dari sekarang Ya, berapapun harga sepatu lo Mau 100 ribu Ataupun 100 juta Intinya perlakukan sepatu lo Senikas lo itu Seperti lo menyayangi kaki lo sendiri Nah, sekali lagi Sepatu lo Walaupun 100 ribu Atau 100 juta Coba lo lakukan Seperti lo menyayangi Kaki lo sendiri Artinya ketika lo udah sayang Sama kaki lo Lo juga harus sayang Sama sepatu Kadang-kadang orang gini Ah, sepatu gue 100-100 ribuan Akhirnya gue cuci Wah, 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 wah Sepatu 100 ribuan Oke lah Gak cuci Tapi kaki lo Barang-barang bau Kaki lo Akan mengganggu Mengganggu Sekelilingnya Jadi gini Kaki itu penting juga Selain badan lo membau Kalo kaki bau itu juga gak enak Karena kan ngasih di bawah kaki Jadi intinya Lo mesti cuci sepatu itu Dengan benar Nah, gini Untuk gini-gini sepatu Berbahan kain Sweat atau kanvas Jadi kalo lo Punya Di rumah Pasta gigi Jadi pasta gigi Cari lo pasta gigi Yang punya Fluoride Atau kemutih Nah, lo Jangan pake air Olesin pasta giginya Pake sikat Nah, sikatnya itu Cara sikat gigi Yang soft Jadi kalo lo Bilih sikat gigi Itu ada banyak Ada yang soft Ada yang gigi Ada yang hard Harusin makin keras Soft itu lebih lembut Lo bilang soft Nah, soft itu Buat lo sikatin bagian Aperato atasnya Bagian sweatnya Nah, untuk bagian bawahnya Bagian soft bawahnya Sikat gigi itu Lo olesin aja Semuanya Lo olesin Lo pake Sikat gigi yang agak hard Yang sikat gigi yang agak hard Nah, lo sikat pelan-pelan Sikat pelan-pelan Nah, abis itu Ngebersihnya Cari kain Kain lap basah Lo basah yang pake air Kain lapnya Nah, lo lap pelan-pelan Bikin kondisi kain yang basah Jangan lo sempet air tuh sepatunya Nah, abis itu Lo jemurnya Di angin-anginannya Lo taro aja Nah, dibanding kayak gitu Kemungkinan sepatu lo akan awet Tahan lama Dan kembali bersih Dan inget Ngebersihnya Sesegera mungkin Ketika sepatu lo potor Potor, dikatakan sumsi Kalau sepatu lo 100 ribu Atau 100 ribu Ingat Kaki lo bau Sepatu lo potor Lo ngecewain orang-orang Di samping lo Performa lo turun bro Yang kedua Untuk sepatu yang suka Nguningnya Kayak NMD Atau enggak Kayak Jordan Kadang-kadang warna Suka Kalau udah lama Jadi kuning Itu pilihannya cuma dua Dia dicek ulang Di repaint Dengan Sekarang ada Banyak tempat-tempat Lo bisa repaint Atau lo bisa beli Angleless Angleless Lo cari putih sendiri Lo beli warna putih Lo kuasin juga Atau Lo menjaganya adalah Terutama untuk bus Bus itu paling sering Cepat warnanya kuning Jadi ketika Dia udah Lo bilangnya oksidasi Atau apa Lo harus buru-buru Lo cuci Nah Untuk yang bus Saran gue Kalau tadi Kurang 4 Lo pakai pasta Sekarang lo pakai cairan Untuk cuci pilih Sekali lagi Cairannya aja Lo orsolesin dulu Pakai tangan Abis itu pakai cairan Digi yang soft Lo bosok pelan-pelan Baru bisa digi yang hard Selama bawahnya Semuanya Nah Bersihnya Sama kayak tadi Lo lapin lagi Pakai kain basah Lo lulus pelan-pelan Semuanya Lo halusin Semuanya tuh Pelan-pelan Dan Dan jangan Lo tinggalin Busanya Karena ketika lo lap Dia akan baru busa Terus Hilangnya Itu juga berlaku Buat bahan-bahan Sepatu kulit Bahan-bahan Sepatu Kanvas Dan lain Nah Itu semua Jangan Lo Tinggalin Menodak Semacam Cair Membersih Itu masih Yang dibuat Yakin Semuanya harus bersih Dan habis itu Lo angin-anggin Nah Yang ketiga Ini adalah Yang paling parah Tapi biasanya Sudah digunain Cuma buat sepatu Kanvas Kalau lo punya Sepatu warna putih Dan menjadi Bahannya kanvas Gak ada cara lain Kalau lo mau Mengembalikinya Lo pake Dengan soda Jadi Lagi-lagi Pake Sikat gear Sob Baking soda Itu campur air Sedikit Lo aduk Baking soda Itu Lo olesin Di sepatu Di bagian Uppernya Terutama bagian Kanvasnya Terus Dia didiemin dulu Naga beda Ini Dia gak boleh Dilep pakaian Didiemin Sampai bener-bener Kering Terus Lo lapnya Pake lap kering Karena dia akan Berdebu Nah itu kotorannya Itu akan keluar Abis itu Baru lo pake Cara yang kedua Eh yang pertama tadi Sorry Yang pertama Yang pake Pasta gigi Nah pake pasta gigi Barulah Lo terang Kering Nah Setelah itu Lo semua Udah bener Sepatu lo Udah kembali Bener Ada lagi nih Sering lo salah Sering lo Jangan taro Sepatu itu Di luar Aja begitu Sorry Jangan taro Sepatu itu Di luar Artinya Kena panas langsung Jadi usahanya Sepatu itu taro Jangan juga Di depan Terubah Jadi biasa aja Yang angin-angin Jadi Naruh sepatu lo Juga mesti bener Kalau sepatu lo Taruhnya Salah-salah Di luar Taruh lo Nanti Dia kena Diberakin Keserangga Atau enggak Dihinjek Kucing Ya Kakin kotor kan capek Ini taro di dalam Tapi jangan juga Lembab Karena kalau lembab Dia akan menyimpulkan Juga semacam Getas Apa sih dibilangnya Terutama untuk Bahan-bahan karet Untuk bahan-bahan Karena plastik Itu akan rapuh Karena semakin dia lembab Biasanya itu ada Mikroorganisme Yang akan mengerogotin Sepatu Gak percaya Cobain aja Itu tempat lembab Gue pernah gak sayang Jadi Bagusnya lagi Lo punya tempat yang plastik Karena plastik itu Lebih aman dari Mikroorganisme Terus lo bisa masukin Dan kalau bisa Ada lubangnya plastiknya Jadi bisa lo buka Kadang kalau lo masih punya Kerdus Kerdusnya penting Kertas juga bagus Buat taro Sepatu lo yang udah lo cuci Nah gitu Jadi kalau lo punya sepatu putih Mungkin ini bisa berlaku juga Untuk sepatu-sepatu warna lain Tapi gue agak khawatir Kalau lo pakai Cairan bercuci piring Untuk sepatu warna Jadi tips gue ini Adalah gunain Buat sepatu putih Oke Sudah lama Gue gak ngobronin sneakers Gue mau coba berbagi Itu lagi Kalau lo punya tips lain Gimana cara Ngerawat sneakers Semana putih Gue kita obronin Terawah Gue pasti bales Semuanya semua Oke See you And Baba